Remix video, ini banyak banget nih ya Meremix video itu apakah boleh bang? Khusus untuk Facebook yang sudah lengkap monetisasi seperti ini Fitur iklan derail sudah aktif, fitur iklan in-stream juga aktif Pokoknya sudah monetisasi, apakah boleh meremix video bang? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas itu teman-teman ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu Amin Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai remix video Karena banyak banget perdebatan bahwasannya remix video itu tidak bisa dimonetisasi Ada juga yang bilang remix video itu tidak boleh kalau sudah monetisasi Nah, di kesempatan kali ini kita akan perjelas masalah ini Jadi simak terus video ini dan jangan di skip Agar nanti teman-teman bisa paham dan mendapatkan informasinya secara jelas ya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Seperti biasanya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya Jadi, masalah remix ini itu sering banget menjadi perdebatan para konten kreator Facebook monetisasi Untuk khusus yang sudah monetisasi apakah boleh meremix video? Jawabannya boleh teman-teman ya Yang belum monetisasi pun juga boleh Tapi disini yang harus digarisbawahi Yang harus diperhatikan benar-benar Teman-teman harus hati-hati Karena remix video ini rentan banget klaim hak cipta musik Hak cipta audio Kalau sesi video itu tidak kena ya Kalau di remix video ini Yang terkena itu biasanya klaim hak cipta audionya Paling banyak ini Jadi, baik itu sudah monetisasi ataupun belum Itu boleh meremix video Asalkan disini harus hati-hati Untuk memilih jenis video yang mau diremix Karena di remix video ini sangat rentan banget terkena klaim hak cipta audionya Biasanya pelanggaran yang sering terjadi itu klaim hak cipta musik Dan nanti kalau teman-teman mau waktu meremix ya Apabila banyak teman-teman yang melakukan remix video Teman-teman sering-sering cek kotak masuk dukungan Biasanya klaim hak ciptanya itu masuk di kotak masuk dukungan Atau terkadang langsung diklaim masuk ke notifikasi Disitu dikatakan bahwasanya video yang di upload tidak bisa dimonetisasi Seperti itu ya Disini saya juga akan memberikan tips kepada teman-teman Sebelum teman-teman meremix video Langkah baiknya teman-teman itu izin terlebih dahulu DM aja pemilik video aslinya Untuk meminta izin bahwasanya video itu mau diremix Itu yang pertama tipsnya Terus kemudian Hindari meremix video Yang sekiranya itu Durasi videonya itu lebih dari 15 detik Ya ini cari aman saja Kalau teman-teman meremix video yang durasinya itu lebih dari 15 detik Biasanya sering kali terkena klaim teman-teman Klaimnya itu klaim audionya Nah di kesempatan kali ini langsung saja kita praktekkan ya Akun saya yang ini itu sudah monetisasi Dan langsung kita coba untuk meremix real ya Dan simak benar-benar Agar nanti teman-teman yang masih pemula Ataupun yang baru belajar monetisasi Facebook bisa mengerti Oke langsung saja untuk cara meremixnya Nah teman-teman bisa langsung masuk di bagian garis 3 seperti ini Terus kemudian teman-teman cari ikon real ya Real untuk nonton Kita klik seperti ini Nah Kita cari Kita cari terlebih dahulu video-video yang sekiranya viral ya Harus mencari video yang sekiranya viral Langsung saja kita coba scroll-scroll dulu Kalau ingin meremix Usahakan mencari video yang unik teman-teman ya Lucu boleh Unik boleh Ya pokoknya yang bisa menarik penonton itu Mau berinteraksi di akun kita Atau di video kita yang kita remix ini Dan satu lagi Jangan pernah malu ya Malu Jangan pernah malu Semakin orang itu berinteraksi Ya meskipun disitu komentarnya itu tidak bagus Jangan mudah baper Kadang situ pengalaman saya Pas waktu ngeremix itu Itu gunanya video orang yang disamping itu apa Kadang itu ada yang komentar seperti itu Semakin banyak komentar-komentar seperti itu Banyak banget interaksinya Maka video yang kita remix itu bisa meledak Oke langsung saja kita cari dulu Terus kemudian ini Satu lagi nih yang ketinggalan teman-teman Apabila teman-teman ingin meremix video yang ada musiknya Itu cukup diremix di bawah 15 detik ya Dan apabila teman-teman males men-scroll-scroll video seperti ini Teman-teman bisa cari di pencarian Dan bisa sesuaikan video yang mana Yang ingin teman-teman remix ya Contohnya Disini makan enak Makan Enak Nah seperti ini Kita shut Kita tunggu sebentar Disini kan ada banyak nih Tayangan-tayangan video yang sampai jutaan teman-teman ya Sampai 5 juta, 9 juta Ini bisa teman-teman remix Ya Bisa diremix dan bisa dimanfaatkan Contohnya saja kita coba remix yang 9 juta 700 view nya teman-teman Coba kita remix ya Siapa tahu bisa meledak di akun kita Kita klik Langsung kemudian cara remix nya itu Teman-teman klik di titik 3 ini Nah seperti ini Terus teman-teman cari tulisan remix real ini Ya Ada tulisan remix real ini Kalau teman-teman akunnya belum ada tulisan remix real ini Itu berarti video tersebut bisa jadi tidak diizinkan untuk diremix Yang kedua bisa jadi akun teman-teman belum mendapatkan fitur remix nya Oke paham ya Berubung disini sudah ada langsung saja kita coba remix ya Kita klik remix real ini Nah tampilan layar remix nya itu seperti ini teman-teman ya Jadi layar tampilan remix itu ada 2 jenis Yang pertama pisah Tidak gandeng seperti ini Yang kedua itu gandeng seperti ini Yang gandeng seperti ini itu adalah versi yang pertama Kalau yang terpisah itu adalah versi yang kedua Sesuai jatahnya masing-masing ya Itu tidak bisa dirubah dan itu sudah ketentuan Facebook Nah apabila sudah seperti ini Kelayar HP nya ini bisa teman-teman balik Ini kan pakai kamera depan ya Ini pakai kamera depan Kalau mau pakai kamera belakang ini ya Sesuaikan saja Kita coba yang terang dulu Kita balik kameranya Dan nanti durasinya juga bisa dibedakan ya Sesuaikan saja Tidak sampai full nge-remix nya juga bisa Nah jadi untuk meremix video itu Usahakan bedakan durasinya dengan video aslinya ya Ini sebenarnya video ini masih panjang banget teman-teman ya Sampai sini sebenarnya nih Panjang banget Tapi disini saya ambil cuma beberapa detik saja ya Cukup sampai disini Dan apabila sudah seperti ini Teman-teman bisa klik selanjutnya ya Kita klik selanjutnya Lagi enak makan eh tiba-tiba Terus klik selanjutnya lagi Menikmati makanan Terus di tengah-tengah Ini sudah diproses nih Lagi enak makan eh tiba-tiba Nah disini bisa teman-teman tambahkan deskripsi Aku juga pengen Enak makan Ketemu Presiden Presiden Nah terus kemudian teman-teman juga bisa menambahkan topiknya Kecantikan Lingkungan Aktivitas liburan santai Klik simpan Terus kemudian teman-teman juga bisa menambahkan Tagar disini ya Tips ya Nah coba sebutkan halaman atau profil yang relevan di keterangan anda Jadi teman-teman bisa menambahkan nama facebook pemilik video aslinya Ya Tapi kalau enggak pakai juga enggak masalah teman-teman Oke apabila sudah teman-teman klik di bagian bagikan sekarang ya Klik seperti ini Nah ini jadi untuk video yang di remix itu sebenarnya sudah monetisasi teman-teman ya Itu enggak masalah Enggak apa-apa Terus kemudian kita balik lagi ya Kita coba cek untuk video remixnya apakah sudah berhasil di upload Nah ini ada keterangannya Video reel anda sudah dibagikan Coba kita masuk di bagian profil utama Coba kita geser Nah ini video remixnya Jadi enggak masalah ya Baik itu sudah monetisasi Ataupun yang belum monetisasi itu bisa meremix video Asalkan yaitu tadi Indari meremix video yang ada musiknya Kalau ingin meremix video yang ada musiknya Cukup di bawah 15 detik saja Apabila kalau bisa izin dulu sama yang punya video aslinya Dan apabila nanti terkena klaim hak cipta Atau sering meremix teman-teman sering-sering cek di kotak masuk dukungan Oke Apakah bisa muncul iklan bang? Kita coba ya Sekarang itu kalau ingin melihat video remixnya ada iklannya atau tidak Kita harus cek dengan akun yang lain Kalau bisa itu pakai hp lain, server lain, akun lain ya Kalau langsung dilihat dari akun yang dibuat remix seperti ini enggak bisa ya Oke kita coba lihat apakah bisa muncul iklan Untuk video remix ini kita coba lihat ya pakai akun lain Nah ini saya sudah masuk di akun yang lain ya Kita coba cari akun yang kita buat remix tadi Yang tadi di akun ini Dan kita cari videonya apakah memunculkan iklan Kita cari Nah ini teman-teman ya Ini ya Video yang kita remix tadi ini Dan ini adalah Iklannya Lebih jelasnya kita klik saja Jadi video remix itu masih bisa memunculkan iklan Dan bisa dimonetisasi Oke ini iklannya Ini video remixnya Oke jadi seperti itu ya Untuk cara meremix video Intinya di pembahasan kali ini Bagi akun yang sudah monetisasi Ataupun yang belum monetisasi Asalkan sudah mendapatkan fitur remixnya Itu boleh meremix teman-teman Tidak ada larangan Oke Yang terpenting harus hati-hati Karena remix ini sangat rentan banget Terkena klaim hak cipta audio Jadi sering-sering cek kotak masuk dukungan Oke mungkin cukup sekian dulu ya Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apabila nanti masih ada pertanyaan Seputar remix Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax